Pak Prabowo Subianto dikabarkan akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Kediaman Buk Titik Suharto, bersama putra semata wayang mereka. Hal ini diketahui, lewat salah pemerintahan portal ternama di Tanah Air, yang dimuat beberapa saat yang lalu. Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto dinilai adalah wajah baru bagi politik luar negeri Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, FPCI, Dino Pati Jalal melalui akun resmi Instagram FPCI pada Jumat 5 April usai kunjungan Prabowo ke Cina bertemu dengan Presiden 11 Jinting dan ke Jepang bertemu PM Fumio Kishida. Menurut Dino, ada beberapa sinyal yang tersirat dalam pertemuan itu. Pertama, Cina sedang dengan cerdik melakukan diplomasi proaktif untuk merangkul dan membangun hubungan Presiden terpilih Indonesia. Kedua, Dino juga menyorot 11 Jinting yang menghormati kedatangan Prabowo hingga dipersiapkan protokoler khusus saat menyambut kedatangan di bandara, Cina ingin dari awal menunjukkan sikap respek terhadap Presiden Indonesia terpilih, Prabowo. Is the Asian thing to do? Sekaligus memberikan kesempatan untuk membangun rapor pribadi antara 11 Jinting dan Prabowo, ujar Dino. Kemudian, pertemuan antara Prabowo dengan Kishida juga dinilai sebagai bentuk menjaga hubungan diplomatik yang berimbang. Seperti diketahui, di Indo-Pasifik, Jepang masuk dalam kelompok kuat bersama Amerika. Australia dan India dan Jepang juga semakin dekat hubungannya dengan AUKUS yaitu kerjasama militer antara Amerika, Inggris dan Australia dan kedua kelompok ini kuat dan AUKUS ditentang oleh Cina. Kunjungan Prabowo ke Jepang untuk menemui PM Kishida setelah dari Beijing mencerminkan upaya untuk menerapkan balancing games. Karenanya, kunjungan Prabowo ke Jepang bahwa Prabowo bisa bermain di dua lini yang saling bersaing tersebut sekaligus menjaga hubungan yang berimbang antar dua negara besar di Asia tersebut, jelas Dino. Bahkan, Prabowo juga dinilai Dino sebagai wajah baru pimpinan negara yang akan bermain dalam kancah politik luar negeri yang dalam sembilan tahun terakhir terlihat tidak terlalu tertarik, berbeda dari Presiden Jokowi yang dalam lima tahun pertamanya, cenderung tidak tertarik dengan urusan politik luar negeri. Prabowo nampaknya jauh lebih berminat, untuk sejak awal sebagai player di kancah internasional, ungkap Dino, Prabowo akan membuat wajah baru politik luar negeri, yang dalam sembilan tahun terakhir cenderung tidak banyak bergeopolitik, transaksional, reaktif dan banyak mengandalkan diplomasi optik, lanjutnya. Terima kasih telah menonton!